Intro Kami menuntut kepada pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat Saya itu suara saya itu nolak tobong mas Jangan suruh mikir saya aretiseleh ngenti tobong Yang penting itu katu kendang masih ada disitu Disitu tidak ada tobong Apakah pemerintah seperti itu Bagaimana gunung di korke pun disana kawan-kawan Ini ketelakaan politik bagi kita semua kawan-kawan Pemimpin yang tidak mau mendengarkan suara rakyatnya Pemimpin yang tidak mau mendengarkan suara rakyatnya Aliansi rakyat Gunung Kidul kembali menggelar aksi turun ke jalan Dengan memboyong keranda menuju ke titik 0 km alun-alun Sari Kabupaten Gunung Kidul pada selasa 27 September 2022 Puluhan warga tersebut menggelar aksi sebagai simbol protes warga terkait proyek pembangunan Monumento Bung Gampeng yang berada di Bundaran Siono Plain Koordinator aksi Irvan Bambang Dermantong mengatakan keranda ini jadi simbol protes warga Terkait proyek pembangunan Monumento Bung Gampeng di Bundaran Siono Plain Irvan juga mengatakan bahwa aksinya untuk menuntut pemerintah kabupaten Untuk tidak menjanti ikon patung pengendang dengan topung gambing Menurutnya aksi turun ke jalan ini terpaksa dilakukan lantaran semuat melayangkan aspirasi ke DPRD Kemudian rekomendasi untuk pemerintah kabupaten Gunung Kidul pun diterbitkan Namun aspirasi dan rekomendasi tersebut tidak dikubris oleh pemerintah kabupaten Gunung Kidul Irvan menilai kehadiran topung gambing justru akan mencoreng citra Gunung Kidul yang saat ini sudah terbangun dengan baik Sebab topung gambing berkaitan dengan kegiatan eksploitasi sumber alami yaitu pemerintah kabupaten Gunung Kidul Juga ini bentuk penolakan terhadap pembangunan tokoh tombol kami sebagai arikot Gunung Kidul Oleh sebab itu mari kita tawang kabar berawal Ya terima kasih Sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman media yang selalu peduli mengawal gerakan-gerakan kami Pagi hari ini kita aksi turun ke jalan karena pemerintah yang sudah tidak mau mendengarkan suara dari kami Sejak awal kita sepakat menolak pembangunan tubuh topung gambing sebagai arikot Gunung Kidul Kemudian kita juga menolak adanya simbol arikot tubuh topung gambing Kemarin kita sudah sampaikan ke wakil rakyat kemudian wakil rakyat juga sudah menyuruh rati pemerintah Tapi tidak didengar oleh pemerintah bahkan tidak dibalas ini menjadi kecelakaan bagi pemerintahan kali ini Itu seperti itu teman-teman maka dari itu kita pagi ini turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi kami Ketika kita sudah melalui jalur yang benar melalui wakil rakyat kita di legislatif Tapi tidak didengar apa boleh buat kita harus turun ke jalan dan ini akan berkelanjutan Sampai nanti pemerintah itu menyelamatkan Gunung Kidul Tubuh topung gambing itu jelas simbol polisi negara Esmai tarik ketika tiba Tuan Kapur masa seperti itu akan dijadikan ikon Gunung Kidul Gunung Kidul itu sudah berlanjut baik identik dengan pariwisata identik dengan kota gaplek dan sebagainya Tapi ketika tubuh topung gambing dijadikan ikon ini kecelakaan kawan-kawan mungkin seperti itu Kami menuntut kepada pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat gantilah ikon tubuh topung gambing itu Jangan-jangan tubuh topung gambing kenapa sih mesti memaksakan banget tubuh topung gambing menjadi ikon Gunung Kidul Ini penolakan sudah masih berdengarkan suara rakyatnya wakil rakyatnya ini pesan untuk pemerintah seperti itu Kukuh Karpet Bilih Kukuh Hargai suara rakyat Kukuh Ternyata kita salah memilih pemimpin Kukuh Kamu dilanjut karena rakyat Kukuh Dengar suara rakyat Kukuh Pemerintah dengarkan kami Tolak tunggu tombol kami Dihabikan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Kukuh Pemerintah dengarkan suara rakyatmu Kamu bisa duduk di kursi empuh di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul karena kami Dengarkan itu Pemerintah jangan hanya menuruti egomu sendiri Kita rakyat Wakil rakyat sudah sepakat menolak pembangunan tunggu topung gambing Tapi tidak diindahkan oleh pemerintah Siapnya Tidak mendengarkan suara wakil rakyatnya Apakah patah seperti itu menjadi pemerintah Kabupaten Gunung Kidul kawan-kawan Sekali lagi Sekali lagi Untuk kawan-kawan semua Kita aktifasi ini Dengan membawa keranda ini Membuktikan bahwa matinya demokrasi Gunung Kidul Di tangan pemerintahan yang saat ini mendapat kawan-kawan Si udara Simbol eksploitasi terhadap batu-batuan kurs yang ada di Gunung Kidul Apakah pemerintah seperti itu patah duduk di kursi pun di sana kawan-kawan Ini kecelakaan politik bagi kita semua kawan-kawan Pemimpin yang tidak mau mendengarkan suara rakyatnya Pemimpin yang tidak mau mendengarkan suara wakil rakyatnya